Hai nah jadi lampu flip-flop boy lampu flip-flop kita udah jadi caranya kayak gitu ya guys ya iyo Oke coy kembali lagi bersama saya will dan di Hello WL kali ini kita bermain game Roblox Lumber Titan 2 nih ya guys ya ini nanti aku rencananya mau bikin lampu flip-flop otomatis guys ya lampu flip-flop otomatis jadi sekali ditekan lampunya bakalan kelap-kelip-kelap-kelip terus ya guys ya tanpa perlu kalian menekan berkali-kali cukup satu kali boy mungkin buat kalian yang pernah nonton di channel aku yang lama ya bisa mungkin kalian udah tahu karena aku udah pernah buat kontennya di channel aku yang lama tapi di sini belum pernah jadi aku buat aja di sini enggak papa ya guys ya tapi sebelum kita masuk ke tutorial cara membuatnya buat kalian yang belum subscribe kalian sampai dulu biar nanti tidak ketinggalan kalau aku upload video yang menarik lainnya boy dan jangan lupa di like banyak-banyak ya guys ya biar nanti aku makin semangat bikin konten-konten kayak gini boy Oke Langsung saja kita masuk ke tutorialnya nih aja pertama itu kalian harus pergi ke kota kota sebelah ya geja buat beli materialnya gitu loh jadi cara ke kota sebelahnya itu kalian tinggal ke sini dan ini ada kapal ya geja kapal itu kalian tinggal naik tapi harus pakai mobil ya geja biar nanti nggak nggak jatuh gitu loh coy kalau udah kayak gini kalian tinggal kena kodanya ini kalian tanya boy oke selama dia boy klik eh oke habis itu I am very do you kalian tanya dulu ini apa 10 menit lagi jadi dia kapal ini 10 menit lagi baru berangkat Oke good bye good bye when do you like right ini maksudnya apa nih aku tuh agak nggak ngerti bahasa Inggris ya Oh jadi satu menit lagi kapal ini bakal berangkat ya boy okelah kalau gitu kita langsung saja beli tiketnya bisa kalian beli air baik etiket Oke thanks well Oke kalian udah beli tiketnya kalian harus masuk ke dalam mobil Boy kalau nanti karena nanti kalau kalian nggak masuk ke dalam mobil itu eh biasanya bakalan ngebug dan kalian jatuh dulu boy biasanya itu kalian bakalan akan gimana ya ya pokoknya jatuh ke laut gitu lah ya guys ya Oke dan sekarang kita kita tinggal tunggu kapalnya berangkat saja dan sampai di pulau seberang guys biar cepat langsung saja kita skip sampai kita ke pulau seberang boy let's go yo dan ini kapalnya udah mau sampai ke pulau seberang ya guys ya tuh bisa kalian lihat sendiri lagunya udah mulai ganti boy Oke tinggal kita tunggu saja ini kenapa kok nyendat-nyendat gini boy kapal ku boy eh bukan kapal ku sih ya kapal yang aku tumpangin saya bentar lagi langsung kita siapkan mobil kita boy siap eh kenapa kok mobilku nggak bisa jalan ya guys ya kalau kalian kapalnya belum lah belum bersender kalian jangan keluar mobil dulu ya guys ya nanti takutnya kalian jatuh gitu loh Oh baru-baru kalau gini tuh kalian boleh bergerak bebas gitu loh Oke kapal itu tuh berangkatnya tiap 10 menit ya guys ya jadi usahain cepet beli-belinya kalian kalian tinggal ikutin aja jalan ini guys jalan ini kalian ikutin saja sampai di toko elektronik boy nih link link logik ya nama tokonya itu link logik di sini ini kita mau beli apa pastinya kita mau beli lampunya yang buat clip-flop ya guys ya ini lampunya ini kita pakai light wire way namanya apa sih ini light wire ya aku lupa bahwa namanya ini karena aku pingin itu ya bisa pingin buat logo aku jadi aku pakai itu guys pakai kuning sama hijau ya guys ya lihatnya aku ingin beli logo gue ingin buat desain logoku gitu loh tapi kayunya hehehe sandaranya belum kubuat tadi ya udahlah nanti kita sandarin di apa saja gitu lah ya guys ya Oke mungkin kuningnya cukup itu aja ya guys ya mungkin kuningnya satu saja cukup habis itu yang perlu kalian beli itu adalah timer boy ini timer kan namanya lupa aku bentar-bentar kita cek dulu boy eh signal delay oke signal delay ya guys ya maksud-maksud aku signal delay ini karena lampunya dua jenis flip-flopnya dua jenis berarti kita belinya dua boy kalau ada kalian pengen ingin buat tiga flip-flop ya kalian belinya tiga boy maksudnya dua flip-flop gimana ya dua lampu klap klip klap klip klip gitu ya guys ya kalau tiga berarti klip 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 gitu aku karena bikin dua jadi eh apa namanya belinya dua ya guys ya udah kan udah aku beli ya ini lupa aku dari warwari habis itu kabel kabel ya guys ya kabel kabel ini juga penting woi ini kita kebawahin dulu biar nggak bingung ya guys ya kabel ini mungkin aku butuh dua ya guys ya beli empat lah ya beli yang banyak lah ya guys ya dan setelah kabel kalian tinggal beli satu item lagi yaitu push button ya guys ya nih push button yang ini nih kalian beli woi habis itu udah mungkin selesai ya guys ya bahan-bahannya yang perlu kalian beli cukup itu saja Oke habis itu kita ituin ya guys ya kita apa bawa ke mobil kita woi nah setelah barang-barang semua kalian akutin ke mobil ya guys ya caranya kalian tinggal pulang ke rumah boy pulang rumahnya gimana caranya sama persis kayak kita di naik kapal ya guys ya bayar dulu habis itu nunggu sampai kita berada di pulau kita yuk karena caranya sama lah saja kita sekipo langsung sampai di base kita ya guys ya Oke karena ini kita udah sampai di rumah kita ya bisa jadi langsung saja kita susun ininya ya bisa apa rangkaian kontrolnya dulu biar kalian tahu ini perlu rangkaian kontrol juga woi jadi ini kita pasang di sini kita pasangnya di lantai aja ya di lantai aja ya soalnya aku belum itu cocok belum apa namanya belum kasih tempatnya lupa jadi kita pasangnya di lantai aja ya nggak apa-apa lah ya nggak salah Oke ini kita pasang seperti ini ya guys ya oke mantapu habis itu ini kalian setting di SSS cek cek Oke aja delay oke kalian kasih satu oke kayak gini habis ini baru kita susun lampunya woi lampunya lampu hijau dulu lampu hijau kita bentuk W ya guys ya W W W W W W W klik gimana nih bentuk W nah gini ya guys ya W habis itu backpack finish ya kayaknya finish Oke kayak gitu terus L ya karena kita W L baru W habis itu L coy kita bentuk L kayak mana sih simbolku lupa woi woi asli lah kayak gini ya guys ya mungkin ya aku lupa simbolku sendiri woi Oke finish up habis itu kuningnya itu di sini ya guys ya Open bokeh Open bokeh habis itu kuningnya kita kalau nggak salah itu kayak gini woi nah oke kayak gini ya guys ya kayak gini kayak gini finish nah habis itu kalian itu perlu ini ya woi eh apa penyulutnya ini pakai pushbutton ya guys ya pushbutton kan yang tadi ini buat penyulut ya guys ya Open bokeh kita taruh di sini eh jangan 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 Hai move 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 jangan destroy boi boi oke di sini ki habis ini ini kita sulut ya guys ya kita sulut kita pakai ini di sini boy jadi kalian ingat-ingat ya guys rangkaian kontrolnya itu kayak gini ini kalian tempatkan di sini nah di sini ya guys ya itu yang pertama kalian pasin Aduh nggak kelihatan boy FPP aja lah ya Nah kayak gini ini habis itu finish udah ya guys ya habis itu ininya kesini boy ininya kesini kita pakai kabel satu lagi Oh kayak gini ya guys ya yang ini itu kesini langsungnya oke finiso 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 habis itu ini ke mana guys Oh salah guys salah guys salah ya guys ya ini tadi harusnya kesini yang ini baru kesini boy ntar itu tadi ada kesalahan karena aku juga agak lupa ya guys ya aku juga agak lupa boy move 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 oke kayak gini ini tuh kesini coy nah ini kesini ya guys ya oke finish habis itu yang ininya keluarannya itu baru kalian pasangin ke sini kesini boy klik habis itu biar bagus ya guys biar rapi gitu nah udah selesai ini ini tinggal kita hubungin ke lampunya aja nih guys berarti kabel kita kurang dua ya kabel kita kurang dua kita beli di di Sono beli di ini ya guys ya beli di kurang satu sih kurang satu sih jadi kita beli dulu kabel di toko sini kalau nggak salah itu ada kabel boy nah untungnya ini dia jual kabel ya guys ya jadi kita bisa melanjutkan progress kita gitu loh boy jadi kalau semuanya nggak jual kabel oe oe Ago boy masa ya kita harus itu ya bisa kembali ke apa namanya kembali ke sana tadi boy Oke lah kita langsung pulang lagi ya guys ya langsung pulang lagi ini Kenapa aku aku ngelag ngelag gitu loh boy boy asli lah Biasanya kalau malam memang gini ya Gisel Dua biasa boy fisikku itu fisik entang ya geseng nggak kayak misi kalian gitu dulu boy Hai nah ini udah bisa tinggal kita ituin boy tinggal kita satu-in ke apa namanya lampunya boy Hai lampunya ini kenceng mana sih Hai nah biar itu ya guys ya biar rapi ya guys ya soalnya kerapian itu perlu boy bentar 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 harus rapi harus rapi ya Oke udah dah udah masang nggak itu takutnya enggak masang gitu loh boy eh di niso nah kayak gini habis itu yang ininya open box yang disini ini kita kasih yang kekuning boy lewat gini aja ya guys ya biar bagus Oke kayaknya udah ya kalau udah gini tinggal kalian pencet lampu push button-nya ini klik ini bakalan otomatis boy nah otomatis ya cuma ini belum nyambung jadi kita sambungin dulu ya bisa aku takutnya tadi eh yang aku takutin tadi aja belum nyambung ternyata beneran belum nyambung boy Oke kita sambungin dulu kayak gini ya guys ya kita sambungin finiso nah dia bakalan jadi kayak gini coy lampu flip-flop otomatis ya guys ya ini el-nya kenapa belum nyambung Oke kita sambung dulu ya guys ya kita sambung kita sambung rilek 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 nggak boleh pandik ya guys ya kita sambungnya itu harus kayak gini buat nyara boy LL gimana boy nah gini kah nah jadi lampu flip-flop boy lampu flip-flop kita udah jadi caranya kayak gitu ya ya guys ya jadi apa namanya kalau kalian pingin dua tipe flip-flop kayak gini klik klip 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 ini kalian beli timernya dua kalau kalian pingin tiga ya tiga kalau empat lampu klip 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 gitu ya berarti kalian beli tamirnya empat ya gitu ya cara buat rangkaian kontrolnya persis kayak tadi kalian bisa contoh saja buat yang belum tahu ya Oke jadi mungkin tutorial membuat lampu flip-flop di LLT2 cukup sampai segini dulu ya guys ya buat kalian yang belum subscribe kalian subscribe dulu biar nanti tidak ketinggalan kalau aku update video yang menarik lainnya ya dan jangan lupa di klik like sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin konten kayak gini boy oke mungkin segini dulu dari saya see you the next video boy